Halo, selamat datang kembali di Dayan Arung Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas GAC ION Hyper 8 Stack yang Ultra Gull Wing Door. Yang pintu baris keduanya terbuka seperti halnya Tesla Model X. Harganya belum keluar, tapi sudah bisa dipesan. Platform yang digunakan adalah AEP 3.0. Jadi ini adalah platform yang khusus mobil listrik premium dari GAC ION. Untuk motor listriknya, bertenaga 340 PS dan torsi 430 Nm. Menggerakkan dua roda belakang, ditenagai oleh baterai berkapasitas 83 kWh. Baterainya lithium-ion phosphate, dalam kondisi penuh bisa menempuh jarak 600 km, kurang lebih. Oke, kita mulai dari tampilan depan. Secara keseluruhan seperti ini tampilan depannya, kurang lebih seperti Porsche yang keluaran terbaru ya. Tampilan depannya, ini emblem ION-nya. Grill-nya tentunya tertutup karena mobil listrik. Kamera depan. Terdapat enam titik sensor di bagian depan. Ini pengait towing. Lampu sen ada di sebelah sini, LED, finishing-nya piano black. Detail perlampuan bagian depan adalah lampu utama, proyektor LED, DRL maupun lampu senja ada di sebelah sini ya. Ini dan ini. Wiper menggunakan model frameless. Washernya dari wiper blade-nya ya. Jadi tidak tersembunyi di balik kap mesin. Ada fitur semi-otonomnya. Dan untuk fitur adasnya. Kaca depan tidak terdapat karet yang terlalu menonjol. Bagian depan menggunakan moonroof ya. Untuk tampilan samping secara keseluruhan seperti ini. Di fender depan terdapat kamera. Dengan tulisan hyper finishing piano black. Untuk band depan menggunakan Michelin E-Primacy. Dengan ukuran 245-50 ring 20. Pelaknya 20 inci. Hitam doff dan ada motif silver. Bautnya ada tutup doff. Suspensi depan double wishbone. Rem depan cakram. Rem belakang juga cakram. Sepionnya sewarna bodi. Bagian atas ada list gun metal. Yang bawah piano black. Ada lampu sen LED. Sepion ini terdapat dua kamera ya. Di bagian tangkai spion dan di bagian bawah spion. juga sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring. Ring spionnya hitam piano black. Spion diletakkan di pintu, bukan di pilar A. Pilar A piano black. Pilar B dan C juga piano black. Di jendelanya piano black. Untuk door handle depan menggunakan model flush. Sewarna bodi. Akses markinya model sentuh. Untuk door handle baris kedua modelnya tombol ya. Di samping terdapat lima titik sensor. Ada yang piano black. Ada yang sewarna bodi. Juga terdapat list gun metal. Tampilan belakang secara keseluruhan seperti ini. Kaca belakang hanya terdapat rear defogger. Ada high monstoke lamp. Kamera belakang. Bagian atas. List di pintu bagasinya. Ada lampu belakang dengan detail sebagai berikut. Lampu malam LED garis yang menyambung. Dari ujung ke ujung. Lampu rem. LED yang besar. Block. Dan LED titik-titik. Lampu sennya LED. Belum sequential. Untuk lampu mundurnya disini ya. Dengan dua buah reflektor. Ada list gun metal. Di bawah ada radar. Finishing piano black. Untuk sensor parkir di belakang ada enam. Kamera belakang. Untuk membuka pintu bagasi. Lampu platformer LED. Untuk emblem di pintu bagasi ada emblem Ion. Ini emblemnya bahasa Mandarin. Dan ada emblem Hyper HD. Suspensi belakang menggunakan independen. Untuk charging portnya. Ada AC charging rumahan. Dan CSS itu charger untuk DC chargingnya. Sekarang kita ke bagian kap depan. Di dalam kap depan ini terdapat. Otak untuk motor listrik. Penempatan aki. Echu. Ada. Air radiator. Modul ABSnya ada di sebelah sini. Penempatan minyak remnya tersembunyi. Untuk ruang kap depannya. Masih warna dasar. Airwapernya ada di sebelah sini ya. Untuk kap. Sudah dicat dan sudah ada peredamnya. Sudah hydraulic. Sekarang kita ke bagian door trim. Untuk door trim sisi driver. Seperti ini layoutnya. Terdiri dari. Lapis kulit lengkap dengan real stitching. Kenapa ya? Ada ambient light. Di sini bahannya. Piano black. Ada finishing silver. Ada ambient lightnya juga. Yang agak redup penyalanya. Di sini bahannya. Lapis kulit dengan real stitching. Sudahan apa? Beige pula. Armrestnya lapis kulit. Dengan real stitching. Power window-nya. Seperti ini modelnya. Ini untuk membuka pintunya. Secara elektris. Ini membuka pintu secara manual. Ada list gun metal. Di bagian armrest. Di bagian paling bawah. Lapis kulit. Lengkap dengan real stitching. Di bagian dalam door pocket. Hard plastic. Ada ambient light. Ada tempat penyimpanan terbuka. Dan cup holder. Ada speaker. Ada speaker. Dua pedal ya. Di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Untuk jog sisi driver. Bentuknya seperti ini. Dilapis kulit. Yang tengahnya porforated motif diamond. Ada speaker. Lee silver. Headrestnya adjustable. Pengaturannya. 12 arah elektrik. Seatbelt menggunakan model heat adjustable. Airbag-nya ada 6. Dua di pilar B. Dua di jog. Sisanya penumpang dan driver. Dan ini adalah layout desain dashboardnya secara keseluruhan. Sekarang kita ke bagian setir. Untuk setir menggunakan model 3 palang. Dilapis kulit two tone. Yang biasa dan porforated. Palangnya ada list gun metal. Yang kiri kanan yang bawah. Seperti ini gun metalnya. Di bagian tengah ada reel stitching. Di sebelah kiri ada tombol bluetooth telefoni. Tombol bintang. Tombol bintang. Dan yang tombol yang ada di sebelah sini. Ini sebenarnya tombol multifungsi ya. Ada tombol voice command. Di sebelah kiri terdapat tuas wiper. Yang sudah intermittent. Dan lampu sein. Washernya dari sini. Di sebelah kanan ada tuas transmisi. Yang seperti Mercedes-Benz. Ini ada untuk pengaturan regeneratif braking. Kalau parkir di sini. Dan pengaturannya manual. Tilt dan teleskopik. Sekarang kita ke bagian speedometer. Untuk speedometer menggunakan layar kecil. Sudah full TFT. Menampilkan. Speedometer. Ini kata posisi gigi. Sudah tire pressure monitoring system. Individual door warning. Ada outside temperature. Di sini bahannya lapis kulit. Ada motif porforated dengan drill stitching. Isi AC CC driver. Isi AC tengah. Isi AC penumpang depan. Terdapat tulisan Dolby Atmos yang menandakan mobil ini sudah menggunakan premium sound system. Di sisi penumpang. Di sisi penumpang. Dilapis kulit. Dengan drill stitching. Di sini lapis kulit dengan drill stitching. Di sini banyak fabric. Ini center speaker. Ada kisiasnya untuk front defogger. Head unit menggunakan 14,6 inci. Model floating. Ini ada kameranya. Ada pengaturan mobil. Brightness. AC-nya. Dual zone. Ada 10 level kecepatan kipas. Suhu paling panas. 32 derajat. Paling dingin. 18 derajat. Ada mode auto. Pengaturan alas semburan juga lengkap. Ada front defogger. Open close air. Sekarang kita ke bagian bawah. Di sini ada wireless charging. Bahannya blue drew. Ada tempat penyimpanan tertutup. Ada dua buah cup holder ya. Di dalamnya. Finishingnya sejenis motif kayu. Kemudian ada console box. Dilapis kulit ya. Dalamnya seperti ini. Bahan sejenis blue drew. Pelapisnya. Ini ada buku manualnya ya. Sama kayak nexus. Bahasa Mandarin. Di bawah ada bahan lapis kulit dengan real stitching. Di bagian bawahnya lagi. Ada tempat penyimpanan terbuka. Dilapis bahan sejenis blue drew. Ada USB slot type C 2. Biasa 1. Dan ada 12 volt power outlet. Sekarang kita ke bagian jok penumpang depan. Jok penumpang depan bentuknya seperti ini. Dilapis kulit dengan motif porforated. Headrest model height adjustable. Pengaturannya. 6 arah. Tentunya di luar sandaran kaki. Untuk sandaran kaki. Pengaturannya di display sini. Layout door trim penumpang depan. Seperti ini. Seatbelt penumpang depan. Head adjustable. Sekarang kita ke bagian atas. Pilar A, B, C-nya. Coklat. Dilapis sweat. Plafondnya coklat. Bahannya sweat. Hand grip sisi driver tidak ada. Begitu juga sisi penumpang. Van visor sisi driver. Ada vanity mirror. Lengkap dengan lampu LED motif garis. Dilapis bahan sweat ya. Begitu juga dengan sisi penumpang. Ada vanity mirror. Lengkap dengan lampu LED. Yang motifnya melingkari vanity mirror. Dilapis bahan sweat. Terdapat lampu interior LED. Hazard di sebelah sini. Ini tombol SOS. Ini moonroof-nya ya. Jadi kaca mati. Sekarang kita menuju ke baris kedua. Sekarang kita akan mendemokan cara membuka pintu di baris kedua. Menekan tombol logo ION. Seperti inilah cara membukanya. Seperti halnya. Tesla Model X. Kita akan mereview door trimnya. Bagian atas. Lapis kulit lengkap dengan real stitching. Ada bahan hard plastic. Warnanya coklat muda. Kemudian disini bahannya lapis kulit lengkap dengan real stitching. Armrest lapis kulit lengkap dengan real stitching. Ada motif gun metal. Ada tweeter dan speaker. Jadi tuwe ya speakernya. Untuk total speaker di mobil ada 22. Ini ada list piano black. Lengkap dengan list silver. Di sini bahannya lapis kulit. Lapis kulit juga dengan real stitching. Ini untuk gulwing-nya secara manual. Sekarang kita akan tutup pintunya. Bisa juga dari sini. Ini untuk membuka. Ini untuk menutup. Power window-nya ada di sebelah sini ya. Motifnya kayu. Juga ada ambient light. Di belakang jog driver terdapat seat pocket dan meja. Dengan motif kulit perforated. Sedangkan di belakang jog penumpang depan. Ada sandaran kaki. Dilekapi dengan lapis kulit. Ada kisi AC. Ada USB slot. Type C. Lantainya rata karena mobil listrik. Dan ini adalah layout door trim. Penumpang. Baris kedua sebelah kanan. Di bagian atas bahannya tentunya. Sweat. Ini hard plastic. Sweat. Moonroof-nya. Kaca kecil ya. Di bagian lampu. Sudah LED. Tidak bisa dinyalakan masing-masing. Ini mati. Pengingat pintu terbuka. Ini nyala. Sekarang kita ke bagian jog. Baris kedua. Untuk jog baris kedua. Bentuknya seperti ini. Sudah dilengkapi isofix. Lapis kulit. Ada motif perforated. Sangat empuk. Lengkap dengan armrest. Dengan dua buah cup holder. Finishingnya piano black. Headrest tiga-tiganya adjustable. Seatbelt tiga-tiganya tiga titik. Untuk legroom-nya. Baris kedua. Seperti ini. Dari sisi penumpang. Sisi driver. Kurang lebih seperti ini. Kalau jog driver-nya sedang mundur. Untuk pelipatannya. 60. 40. Seperti ini. Jika terlipat. Lantainya tidak terlalu rata ya. Tapi sudah sangat bagus. Untuk tingkat kerataannya. Kita akan melihatnya dari ruang bagasi. Untuk ruang bagasi. Seperti ini. Sebelah kiri adalah contoh ketika jog baris kedua tegak. Sebelah kanan adalah contoh ketika jog baris kedua sedang dilipat. Lampu di ruang bagasi. Keduanya LED. Di sini ada hub di kedua sisi. Untuk 12-volt power outlet. Hanya ada di sisi kiri. Di sebelah kiri ada tempat penyimpanan tambahan. Sebelah kanan juga. Ada subwoofer. Ada tempat penyimpanan tambahan. Di bawah lantai bagasi. Seperti ini. Secara keseluruhan. Di sini ada. Baju untuk. Kalau lagi ganti ban. Ada segitiga pengaman. Dan ada tayar repair kit. Door trim pintu bagasi. Sudah full cover. Ada dua speaker. Ini untuk menutup ya. Baik. Demikian ulasan saya mengenai GAC ION Hype Tech HD Ultra Ghoul Wing Door. Terima kasih sudah menonton. selamat menikmati